Intro Permirsa, usai resmi dinikahi anggota DPR RI Rizki Natakosuma Baby Sabina mebeberkan soal masa depannya di dunia akting Lewat siaran pers yang disebarkannya pada Minggu 23 Juni 2024 Baby menyebut bahwa untuk sementara ini ingin menyesuaikan aktivitas dan waktu di dunia hiburan dengan menjadi istri Baby mengatakan ingin fokus membangun fondasi dalam hubungan rumah tangganya dengan Rizki di awal pernikahannya ini Barulah setelah merasa kehidupan rumah tangga dan pekerjaan bisa diselaraskan Baby akan kembali memulai karir di dunia hiburan Sekedar informasi, pada proses akad nikah ini Baby Sabina menggunakan pakaian adat Aceh, darobaro berwarna merah marun Sebelum Rizki menikah pada 23 Juni 2024 Baby dan Rizki pertama kali mengungkapkan hubungan mereka pada Oktober 2023 Tak butuh waktu lama, pada 21 April 2024 Pasangan ini menggelar acara lamaran Ada pun mas kawinnya berupa logam mulia sebesar 121 mayam dan seperangkat alat sholat Konser Tangerang Lentera Festival di lapangan sepak bola Pasar Kemis gagal Hingga sebabkan penonton membakar panggung Kapalsek Pasar Kemis AKP Ucu Nurian dimengatakan Hal itu terjadi karena panitia yang tak membayar bintang tamu pada Minggu 23 Juni Karena belum menerima bayaran, bintang tamu seperti Benville Koplo, Guyon Waton, dan NDX AK Tak bisa menghibur penonton di konser tersebut Padahal, para penonton yang hadir telah membeli tiket kepada panitia serah harga Rp115.000 per orang Untuk menyaksikan penampilan penyanyi idola mereka Awalnya, penonton masih sabar menunggu kemunculan band-band idolanya itu Namun setelah ditunggu beberapa waktu, konser juga tak dimulai Bahkan, tak ada satupun panitia yang naik ke atas panggung untuk menjelaskan kejadian sebenarnya Kerusuhan itu mulai terjadi sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat Dan berhasil dibubarkan polisi sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat Meredam emosi para penonton yang kecewa memang bukan perkara yang mudah bagi polisi Namun setelah dilakukan berbagai mediasi dan pemahaman Akhirnya para penonton mau membubarkan diri Amin Dan berkata Terima kasih telah menunggu Menanggu Terima kasih telah menunggu Kapal dagang terafiliasi dengan Israel mengalami kerusakan di Laut Merah seusai dihantam drone berpeledak milik Hoti Yaman. Imbas insiden tersebut, nahkodam kapal panik dan histeris meminta pertolongan. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selama dari maut. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu dikonfirmasi oleh operasi perdagangan maritim Inggris pada minggu 23 Juni. Dalam laporannya, mereka mengaku menerima panggilan darurat dari kapal dagang berbendera Liberia tersebut. Pasalnya, nahkoda kapal dagang itu panik dan meminta pertolongan saat kapalnya diserang oleh Hoti. Kapal itu pun dilaporkan rusak parah akibat tersambar pesawat tak berawak di Laut Merah dekat Yaman pada minggu pagi. Namun, badan keamanan maritim Inggris itu menekankan bahwa tak ada korban jiwa imbas serangan tersebut. Diketahui serangan Hoti ini terjadi sekitar 65 mil laut atau 120 km sebelah barat kota pelabuhan Hodeida di Yaman. Meski mengalami kerusakan, kapal tersebut tetap dipaksa berlayar hingga ke pelabuhan berikutnya. Pejabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana meminta publik berhenti menyematkan stigma negatif soal penyebutan kampung bandit pada warga Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Minggu 23 Juni. Menurut Nana, sebutan kampung bandit bagi warga di Kecamatan Sukolilo tidaklah tepat. Pasalnya, tindak pidana yang terjadi di daerah itu tidak sepenuhnya dilakukan seluruh warga, tetapi hanya dilakukan oleh beberapa orang. Merespon persoalan yang belakangan menjadi buah bibir publik, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus melakukan pembinaan kepada masyarakat setempat. Sehingga dapat menghilangkan stigma yang di kampung Sukolilo tersebut. Diberitakan sebelumnya, beberapa waktu terakhir Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, ramai dibicarakan masyarakat melalui media sosial. Salah satunya adalah penyebutan kampung bandit pada satu titik lokasi atau koordinat di Google Maps. Penyebutan tersebut merujuk pada satu wilayah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Penyebutan nama lokasi itu mencuat setelah kasus pengeriokan yang menewaskan bos rental mobil asal Jakarta berinisial BH di desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Boca 13 tahun yang ditemukan meninggal dunia tak wajar di Sungai Batang diduga dianiaya oleh oknum polisi. Mirisnya, diduga ada lebih dari 30 oknum polisi terlibat dan kini sedang diperiksa oleh Propam. Korban Afif Maulana ditemukan tewas mengapung di Sungai Batang, Kuranji, dekat jembatan di Jalan Bypass, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu 9 Juni 2024 pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat. Hasil investigasi Lembaga Bantuan Hukum Padang menemukan korban diduga meninggal akibat disiksa oknum anggota polisi. Tubuh Afif Maulana dipenuhi luka lebam dan enam tulang rusuknya patah. Terkait kasus kematian Afif ini, Wakapol Restapadang AKBP Ruli Indrawi Jayanto menyebut bahwa pihaknya sudah memeriksa 30 personil terkait kematian Afif. Menurut Ruli, berdasarkan keterangan saksi, korban Afif Maulana diduga tewas usai melompat di atas jembatan Batang, Kuranji saat hendak diamankan polisi. Kondisi jembatan yang cukup tinggi sekitar 25 meter diduga menyebabkan korban tewas. Namun terkait dengan banyaknya luka lebam di sekujur tubuh korban, Ruli belum bisa menyimpulkan penyebabnya. Dari dugaan sementara, luka-luka korban didapati karena disiksaan rotan, setrum, tendangan hingga sudutan rokok. Polda Sumatera Barat mencari pihak yang meviralkan informasi dugaan penyiksaan anak 13 tahun di kota Padang hingga tewas oleh polisi. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Soeharyono menyebut, pihaknya merasa menjadi korban trial by the press atau pengadilan oleh pers. Dugaan penyiksaan tersebut mengemuka usai lembaga bantuan hukum atau LBH Padang, mengungkapkan tubuh anak itu dipenuhi luka lebam, rusuknya patah, dan paru-parunya robek. LBH Padang mengaku menemukan unsur penganiayaan dalam kematian anak bernama Afif Maulana itu. Irjen Soeharyono menyebut, viralnya kasus dugaan penyiksaan terhadap Afif telah merusak citra institusi Polri. Menurutnya, tak ada bukti Afif disiksa oleh polisi hingga tewas. Hal itu ia katakan pada Minggu 23 Juni 2024. Suharyono juga mengklaim, tak ada anak bernama Afif Maulana saat polisi menangkap 18 anak yang diduga hendak tawuran di Jembatan Kuranji Padang pada 9 Juni 2024 lalu. Suharyono pun mengaku, polisi akan mencari pihak yang memviralkan kematian Afif Maulana untuk dimintai keterangan untuk menguji informasi mengenai dugaan penyiksaan oleh polisi. Propang Polda Sumatera Barat sendiri telah memeriksa 30 anggota Sabara Polda Sumatera Barat yang terlibat menangkap remaja tawuran tersebut. Dari kesaksian yang ada, Suharyono menyebut para Sabara bertugas sesuai SOP. Dan beginilah kronologi dari pihak kepolisian. Suharyono menyampaikan bahwa polisi telah menghimpun kronologi patroli polisi yang diduga terkait kematian Afif Maulana. Pada 9 Juni dini hari, 30 personil Sabara yang tengah berpatroli mencegat serombongan remaja di dekat Jembatan Kuranji. Rombongan remaja itu diduga hendak tawuran dan Afif disebut berada di rombongan tersebut. Polisi lalu menangkap 18 remaja di lokasi dan menemukan sejumlah senjata tajam berserakan di jalan. Polisi mengatakan Afif Maulana tak ada di antara 18 remaja yang ditangkap. Seorang remaja ditahan di Polda, Sumatera Barat karena membawa senjata tajam. 17 remaja lainnya dipulangkan. Pada 9 Juni pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat, mayat Afif Maulana ditemukan di bawah Jembatan Kuranji dekat lokasi pencegatan polisi. Sepeda motor Afif dibawa polisi tetapi Suharyono menegaskan remaja itu tidak ikut ditangkap. Suharyono menerangkan, rekan yang membonceng Afif saat kejadian, Aditya mengaku diajak terjun ke sungai tetapi menolak. Menurut Suharyono, pihaknya masih menunggu hasil otopsi jenazah Afif Maulana. Polisi belum bisa bicara banyak mengenai luka-luka yang ditemukan pada mayat Afif Maulana. Setelah dari kita menyimak kronologi dari pihak kepolisian, berikut adalah kronologi dari pihak LBH Padang yang dikutip dari Kompas TV. LBH Padang menyimpulkan, Afif Maulana diduga kuat menjadi korban penyiksaan. Direktur LBH Padang Indira Suriani pun berharap polisi transparan dalam kasus kematian Afif alih-alih mencari pihak yang menyebarkan informasi. Indira mengatakan, LBH Padang telah mendapatkan keterangan dari tujuh saksi yang juga disiksa. Afif diduga kuat disiksa polisi dengan lebih parah. Indira melanjutkan, diantara saksi yang dimintai keterangan, terdapat saksi yang melihat Afif dikerubungi polisi pada 9 Juni duit dini hari. Saksi juga membenarkan ada polisi yang memukul Afif Maulana. Menurut kronologi kejadian versi LBH Padang, saksi A mengaku membonceng Afif saat kejadian sekitar pukul 4 pagi di dihari waktu Indonesia Barat. Keduanya kemudian dihampiri polisi yang berpatroli. Polisi tersebut lalu menendang motor Afif hingga terpelating. A sempat melihat Afif berdiri, tetapi kemudian diringkus anggota polisi lainnya. Momen ini menjadi saat terakhir keberadaan Afif Maulana diketahui sebelum ditemukan tewas. Hasil investigasi LBH Padang pun menemukan bahwa 5 anak, termasuk Afif Maulana dan 2 orang dewasa diduga disiksa oleh oknum polisi. Salah satu korban mengaku dipaksa bercumaan sesama jenis saat ditangkap. Indira menyampaikan tubuh Afif dan korban lainnya yang ditangkap polisi penuh luka karena disiksa menggunakan rotan, disetrum, ditendang hingga disundut rokok. Polisi diduga menganiaya agar para korban mengaku sebagai pelaku tawuran. Polisi telah menganiaya seseorang sehingga berakibat hilangnya nyawa orang lain. Itu tidak ada saksi, tidak ada bukti sama sekali. Bahkan di dalam penyelidikan terhadap 18 yang diamankan, itu tidak ada satupun yang bernama Afif Maulana. Yang dibawa ke Polsek kemudian diserahkan ke Polres dan dibawa ke Polda, tidak ada satu nama pun namanya Afif Maulana Almarhum ini. Hanya sebelum terjadi peristiwa siang pukul 11.55 saat penemuan mayat di bawah jembatan Kuranji, wilayah Polresta Padang, itu sebelumnya, ini berdasarkan kesaksian dari Saudara Aditya yang memboncengkan Almarhum Afif Maulana. Itu diajaklah masuk ke sungai untuk mengamankan kejaran polisi, masuk ke sungai. Ini sudah ada kesaksian dari Aditya bahwa memang Almarhum Afif Maulana itu berencana akan masuk ke sungai. Mencoba ke sungai, mencoba ke sungai, mencoba ke sungai. Bapak Ketua Alkabar, memang sih kita mencoba masyarakat. Ini cerita yang... Bapak Ketua Almarhum